Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke 31-40 Ibrani 11 ayat 31-40 Karena iman maka Rahab, perempuan Sundal itu Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang Durhaka Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu Apabila aku hendak menceritakan tentang Jideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan Mengamalkan kebenaran Memperoleh apa yang dijanjikan Menutup mulut singa-singa Memadamkan api yang dahsyat Mereka telah luput dari mata pedang Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan Telah menjadi kuat dalam peperangan Dan telah mengukul mundur pasukan-pasukan tentara asing Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati Sebab dibangkitkan Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa Dan tidak mau menerima pembebasan Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik Ada pula yang diejek dan didera Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan Mereka dilempari Digergaji Dibunuh dengan pedang Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing Sambil menderita kekurangan Kesesakan dan siksaan Dunia ini tidak layak bagi mereka Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan Dalam gua-gua dan celah-celah gunung Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka Suatu kesaksian yang baik Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 38-39 Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Judul renungan kita hari ini adalah Hidup beriman dalam Tuhan Ditulis oleh Arthur Jackson Sahabat suara kasih Jimmy tidak membiarkan gejolak sosial Ancaman bahaya Dan ketidaknyamanan menghalanginya Dia pergi ke salah satu negara paling miskin di dunia Untuk membantu pelayanan Pak Sutri di sana Pesan-pesan singkat yang diterima tim pelayanan kami secara teratur Mengungkapkan beragam tantangan yang dihadapinya Oke teman-teman Mohon doakan kami Kami baru menempuh 16 km dalam 2 jam terakhir Tetapi mesin mobil sudah belasan kali kepanasan Gara-gara kendala transportasi itu Ia baru sampai di tujuannya persis menjelang tengah malam Untuk berhutbah kepada orang-orang yang sudah menantinya selama 5 jam Kemudian kami menerima sebuah pesan lagi dengan nada berbeda Sungguh persekutuan yang sangat ajaib dan indah Sekitar selusin orang maju untuk didoakan Malam yang benar-benar luar biasa Melayani Allah dengan setia dapat membawa tantangan tersendiri Para pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani 11 tentu setuju Didorong oleh iman kepada Allah Pria dan wanita biasa itu menghadapi berbagai keadaan yang tidak nyaman Dan situasi yang tak terduga Ada pula yang diejek dan didera Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan Iman mereka telah mendorong mereka untuk rela mengambil risiko Dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Hal yang sama juga berlaku untuk kita Sahabat suara kasih Bagaimana Anda dapat mengambil risiko dan mengikut Tuhan Yesus Meski itu mungkin terasa tidak nyaman Apa yang selama ini membuat Anda tidak berani keluar dari zona nyaman Marilah kita renungkan Hidup beriman mungkin tidak membawa kita ke tempat-tempat jauh yang berisiko Tetapi bisa jadi kita dituntun untuk melayani seseorang di seberang jalan Atau mendampingi seseorang di suatu ruang makan atau ruang rapat Apakah itu berisiko? Bisa jadi Namun dalam pertolongan Allah Berkat yang kita terima Baik pada saat itu juga atau di kemudian hari Akan sepadan dengan risiko tersebut Bapak Berilah kami kekuatan dan keberanian Untuk merelakan hidup kami dan mempercayakannya kepadamu Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Terima kasih